Salam, saya Mariana dari Rumah Tutorial Channel akan membagikan tutorial dan template kemasan menggunakan CorelDRAW X2 Hasilnya seperti ini, mudah, editable, siap catat, dan tunggu saja pre-download Kakak-kakak bisa download tutorial, file CDR, dan file pendukung lainnya gratis Ya inilah dia desain yang akan kita buat, kemasan berwarna hijau dan berwarna biru Oke langsung saja pada tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini Kita masuk new dan masukkan ukuran 100 ke 160 Setelah itu, rekan-rekan tinggal dimasukkan apa saja yang akan kita butuhkan Diantaranya model, logo, dan mockup dari yang akan kita gunakan tadi Oke, setelah itu kita sesuaikan untuk ukurannya bisa di sini Untuk ukurannya bisa dikecilkan saja ya Oke, kira-kira seperti ini Kita ambil lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi, 150 Untuk palet warannya kita posisikan dan untuk mockup kita tracing ya setelah diduplikat Oke, kita ungroup, lalu kita masukkan well dan kita sudah punya satu Yang belakangnya kita hapus saja Yang ini akan kita gunakan warna biru sebagai acuan dari warna Oke, kita gunakan badger tool Kita gunakan garis-garis yang menyilang yang akan memotong nanti dari motif kemasan yang akan kita buat Kita klik saja di sini, kita klik di sini Pada dasarnya ini bebas ya Rekan-rekan bisa menggunakan dengan motif apapun Selagi rekan-rekan cocok untuk membuat desainnya ya Dan juga tentunya tidak menyulitkan Oke, saya buat seperti ini Setelah itu gunakan smart peel Diklik saja, diklik lagi Diklik lagi, diklik lagi, diklik lagi Ya, seperti ini Setelah itu kita hilangkan untuk garisnya Kita delete, kita seleksi bentuk yang sudah terbuat dari potongan garis tadi Pakai zip ya Oke, kita well Setelah itu kita gunakan warna disini warna putih Lalu gunakan untuk transparent toolnya ya Oke, seperti ini Selanjutnya kita gunakan persegi panjang Ukurannya boleh dikira-kira saja Sesuai dari logo yang akan kita buat nanti tidak terlalu mendominasi ya Untuk modelnya saja Kita klik Lalu keduanya kita lakukan intersect Setelah di intersect Setelah di intersect disini Kita flip masukkan untuk modelnya Dari model dari bolu ya Kita perkecil Oke, kira-kira seperti ini Ya, seperti ini Oke, seperti ini Ini juga Ya, kira-kira Untuk melakukan file ini Anda bisa masuk browser Ketikkan gg.gg slash atau garis miring rt360 Kembali gg.gg slash atau garis miring rt360 Tinggal di-enter saja Setelah itu Anda akan dibawa ke google drive Di sana ada link download Di sebelah kanan pojok kanan atas Atau di tengah yang berwarna bilu Silahkan di-download saja Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan pada tutorialnya Sampai seperti ini Kita drag Setelah di-drag Ya, tinggal kita Masukkan untuk logonya Boleh di-tracking dulu Setelah di-tracking Tunggu sebentar Nah, kita punya dua Yang belakang kita hapus Dan ini kita Ungroup all ya Klik kanan di sini Lalu ungroup object Kita hapus bagian belakangnya Sorry, yang ini Kita berikan Warna ya Kita berikan warna Dari sini menggunakan dulu Contract ya Artinya kita akan buat dulu Salinan di belakangnya Seperti itu Lalu control kak Supaya berpisah Ini kita hapus Warna birunya Supaya tertutup Kita gunakan Warna Dari warna Biru gelap Seperti ini Tinggal digunakan Untuk addropper saja Lalu juga kita berikan Dan tinggal kita Rubah Untuk warna Hitamnya menjadi Warna putih Oke Tinggal sedikit lagi Ya Kira-kira Seperti ini Sebagai informasi Jika ingin Download Tutorial ini Dan download File-file pendukungnya Boleh Menggunakan Cara yang ada Di durasi ketiga Sekarang kita masukkan Untuk Mr. Bakri Ini label Yang akan kita gunakan Nanti Pada saat Pembuatannya Kita perkecil Disini Berikan Untuk warna Biru Lalu Kita pergi Ke kontrak Disini Satuannya Kita masukkan 1,5 Saja Oke Setelah itu Bisa kita di Klik kanan dulu Kita hilangkan Outline nya Setelah itu Kita tarik ke atas Lalu kita Berlebar Seperti ini Kita pilih Dari background yang belakang Dan gunakan Intersect Sehingga kita sudah punya Sepotong Dari Tulisan kemasan Desain ini Desain kemasan kue Dari rumah Tutorial Oke Kira-kira Seperti ini Setelah itu Kita perkecil Untuk Pondnya Biasa Kita menggunakan Kalibri saja Yang standar Dengan Bol Setelah menggunakan Bol Kita C dan E Lalu kita Perlebar Disini Oke Kira-kira Seperti ini Lalu kita gunakan Warna yang sama Warna biru Ya Tinggal kita masukkan Untuk tulisan Di bawah Delisius Sengaja Untuk ini Saya percepat Supaya Tidak terlalu banyak Memakan durasi Langkah terakhir Yang ini Kita Di order Ke paling atas Masuk ke transparansi Gunakan Multiply Dan Pasangkan Tepat Berada Di Sebelah Desain Kita Tadi Oke Inilah Desain Kemas